Suatu tampilan yang tergambar proporsional presisi pada artefak, secara konsisten dan berulang adalah mencirikan kejadian itu, benar terjadi dan relief orang dengan posisi melayang ini adalah bukti kemajuan leluhur kita di atas sains saat ini, mari kita buktikan. Tentang, levitasi. Levitasi adalah melakukan perjalanan memperpendek jarak ruang dan waktu, di mana suatu objek melayang tanpa dukungan mekanis. Levitasi, dilakukan dengan memberikan gaya ke atas yang menangkal tarikan gravitasi yaitu proses di mana sebuah objek melayang, melawan, gaya gravitasi, bumi dalam posisi yang stabil. Leluhur kita terdahulu sudah berada di level 10, telah dan mampu melakukan levitasi tanpa alat dan banyak tampil di relief borobudur, sementara sains saat ini berada di level 1, baru mengetahui, levitasi antara lain. Levitasi optik, levitasi tekanan radiasi, levitasi elektrostatik, levitasi magnetik, levitasi aerodinamis. Kita coba fahami fenomena fakta sejarah leluhur kita dengan kacamata sains saat ini. Artinya kemampuan sains level 1 sedang mencoba memahami sains level 10. Bisa diibaratkan, kemampuan teknologi sepeda, mencoba memahami teknologi pesawat terbang. Titik 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 petik 2. Levitasi magnetik, apakah manusia bisa melakukannya? Dalam ilmu pasti alam, jika magnet beda kutub didekatkan akan tarik menarik dan jika sama kutub akan saling tolak. Jika bumi ini adalah satu kutub magnet dan manusia membuat juga medan magnet yang sejenis tentu manusia dapat menolak tarikan kutub magnet bumi. Dengan cara, fisik manusia tersebut mengakselerasi unsur inti di tubuhnya membentuk magnet sehingga tubuh mempunyai medan magnet yang sejenis dengan medan magnet bumi. Dalam keadaan ini pasti tubuh akan melayang karena medan magnet bumi dan tubuh sejenis, dan tubuh tertolak oleh medan magnet bumi. Bagaimana unsur di tubuh manusia bisa dikondisikan? Leluhur kita telah melakukannya. Relief manusia atau kelompok manusia terbang menggambarkan jejak rekam kemajuan peradaban terdahulu nusantara salah satunya, levitasi ini bukan gambar imajinasi. Dengan kontemplasi spiritual memaksimalkan daya energi tubuh di dalam mitokondria, mengaktifkan proses fusi ATP, membuat medan gaya magnet sejenis dengan kutub bumi, menjadikan tubuh fisik menolak medan magnet gravitasi bumi dan melayang. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya di hidrolisis, energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik, mitokondria menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat, ATP reaktor fusi unsur oksigen dan hidrogen di dalam bagian terkecil tubuh manusia yang bernama, mitokondria penghasil energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi, menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP pembangkit energi menciptakan medan magnet sejenis dengan magnet bumi sehingga terjadi saling tolak antara tubuh dan bumi. Begitu sulitnya kemampuan hasil sains level 1 mencoba menjelaskan sains level 10, bisa diibaratkan kemampuan teknologi sepeda mencoba memahami dan menjelaskan teknologi pesawat terbang, seperti gambaran penjelasan di atas. Leluhur kita dalam proses menjadikan manusia mencapai tingkat tertentu hingga berkemampuan untuk ber-levitasi, dilakukan dengan mudah, karena yang dibangun adalah manusianya, bukan alat sarana prasana manusianya. Cara salah satunya adalah prosesi kontemplasi, tapa berata istilah daerah parah yang an, Jawa menyebut dengan topo broto, Bali menyebut upasana kenyago, tapo, batagak di sefarnat vipa, kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut akamala. Fuwana Cakapala kini terpublikasi menjadi, Borobudur, berpalsafa ajaran asli Nusantara, bukan dari India. Kontemplasi spiritualnya topo. 1. Toponing Jasad 2. Toponing Hawa Nafsu 3. Toponing Budi 4. Toponing Suksmo 5. Toponing Cahyo 6. Toponing Gesang Tiga tahapan bentuk bangunan Fuwana Cakapala adalah gambaran menjelaskan, Guwana Traya. Guwana yang berarti, Jagad atau Alam Kehidupan, Bawana Traya, adalah tiga alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan kamarupa-arupa datu istilah India. Tiga alam kehidupan tercermin dalam tiga tahapan Fuwana Cakapala. 1. Bawana Langgeng, Alam Kekal 2. Bawana Drio, Alam Lahiriah 3. Bawana Triya, Alam Rohaniah Moksartam Jagahita Yaka Iti Dharma Moksa, kontemplasinya, tapa atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual, berata, disiplin, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan di antaranya, levitasi. Leluhur Nusantara terdahulu sudah dapat melakukan teleportasi, telepati, levitasi juga menembus langit melintasi jagad raya dan mengelola bulan, bahan meteorit yang ditemukan saat ini pada artefak adalah bukti leluhur kita bukan primitif. Stephen Hawking dikenal memiliki visi yang unik dalam melihat masa depan, ia berobsesi tentang apa yang disebut. 3. Manusia Super Apakah ini pernah terjadi? Upaya Riset Cloning, Manusia Adalah usaha penciptaan salinan genetik atau tiruan secara genetis dari manusia, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada cloning manusia buatan, yang merupakan reproduksi sel dan jaringan manusia. Dengan teknologi penyuntingan dan perombakan DNA memungkinkan jalan yang bisa mengantarkan ke masa depan manusia yang lebih maju. Artinya upaya pencapaian kemajuan teknologi terbaru dimungkinkan untuk tercipta atau munculnya semacam ras manusia super. Cloning Ini tidak mengacu pada konsepsi alami dan kelahiran kembar identik, banyak negara melarangnya, sementara beberapa ilmuwan berjanji untuk terus bekerja meneliti membuat tiruan, manusia, dalam beberapa tahun ke depan, apakah mungkin? Dr. Dari University of Pennsylvania Health System Pen Medicine, melakukan uji coba CRI SPR terhadap manusia, yang pertama dilakukan di Amerika. Dan Edward Stadmauer, menggunakan CRI SPR untuk Menyunting sel T, yang berperan besar dalam sistem imun, dari para partisipan. Riset untuk melahirkan kembali, manusia yang dianggap purba ke bumi, dalam sebuah penelitian berupaya menciptakan otak manusia dan menanamkannya ke robot, Mereka mengekstrak sel darah dari para pasien agar dapat menyuntingnya di luar tubuh, sebuah teknik yang dinamakan terapi, Gen X Vivo CRISPR, dilakukan oleh para ahli genetik dari University of Carolina, San Diego, UCSD. Upaya cloning, manusia bibrida pertama diciptakan pada bulan November tahun 1998 oleh Advanchate Cell Technology. Ini dibuat dengan menggunakan SCNT. Inti diambil dari sel kaki pria, dan dimasukkan ke dalam telur sapi di mana inti telah dikeluarkan dan sel bibrida dikultur dan berkembang menjadi embryo, lalu embryo tersebut hancur setelah 12 hari, gagal. Adalah CRISPR K9 atau disebut CRISPR, saja, kepanjangan dari klasteret Regularly Interspaced South Palindromic Rapids. Teknik sistem penyuntingan gen ini sudah ditemukan sejak 10 tahun lalu, adalah teknologi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengubah, menghapus, hingga menyisipkan gen spesifik dalam mengatasi keapnormalan pada sebuah gen. DOT ini berguna dalam upaya penyembuhan. Hal lain. Kardashev, berteori mengelompokkan peradaban manusia pada 4 skala, dengan parameternya adalah, suatu peradaban telah mampu mengelola energi, di mana ia hidup dan berkembang, menurut Kardashev peradaban saat ini baru berada pada skala 0,7 atau masih pada skala 1 banding 10. Angka 10 ini angka peradaban maju yang pernah ada di jagad raya ini. Berdasar banyak bukti-bukti, peradaban maju Nusantara Indonesia terdahulu pernah dan sudah ada pada skala 4 versi Kardashev atau skala 10, sudah berkemampuan merekayasa genetika tumbuhan di antaranya. Padi, pisang, juga teknologi, human clone. Dengan karakteristik di antaranya, perpaduan bentuk fisik hasil rekayasa dalam varian mahluk lain yang berkemampuan lebih, di antaranya berbentuk fisik naga, gurung, kera, harimau. Mahluk tersebut asli mahluk biologis, bukan mesin atau elektrik. Mahluk memiliki sifat mempunyai naluri. Dan nalar berfikir, di antara mahluk tersebut ada yang dapat mengeluarkan api atau listrik dari tubuh biologisnya, ada yang dapat berlevitasi juga teleportasi, sesuai kebutuhan dari rencana yang direkayasa sebelumnya. Contoh artefak mahluk burung berkepala manusia atau sebaliknya, juga kombinasi dengan bentuk lain tampil di jejak kemajuan peradaban maju itu tergambar pada relief situs-situs atau skulcer, nama dan hasil mahluk rekayasa leluhur terdahulu di antaranya terekam dalam cerita wayang seperti, Hanoman, Jatayu, Gatot Kaca, dan pusat penelitian, Human Clone, yang pernah ada di bumi itu di bernama Kawah di Muka Chandra. Itu yang ada di planet bumi ada di beberapa area atau wilayah yang hingga saat ini tidak bisa dilihat oleh mata biasa, sengaja dikamuflase oleh, sesuatu, medan gaya dalam bentuk dom. Di waktu terdahulu leluhur kita bangsa Nusantara Indonesia memindahkannya ke bulan atau, Luna, tidak heran jika pernah terlihat ada bentuk, swastika, di bulan karena disinilah tempat awal, manusia, bereksperimen merekayasa mahluk, human clone, lalu juga berekspansi ke planet lain di antaranya, Terra, hingga kini. Pengingat, angka 1 banding 10 atau, sepersepuluh adalah perbandingan angka yang diberitakan oleh, manusia, yang pernah melakukan perjalanan menembus batas lintas ruang dan waktu, berangkat dan kembali ke bumi pada waktu singkat ini terjadi pada abad 5 Masehi adalah fakta. Bye, Santo Saba. Sampai jumpa.